Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjalan kembali dengan Pak Guru Apakah sudah siap? Hati-hati ini kalian menerima pelajaran dari Pak Guru? Baik, sebelum kita mulai Adakah di antara kalian Yang belum sedang saya dikembali? Karena Pelajaran jadat jauh Membutuhkan Satu siapan tersebut Nah, kalau kalian sudah siap Coba perhatikan dulu Fokus dulu Dan kita akan mulai pelajaran Nah Sebagai mana yang saya harus sampaikan di ini Yang lalu Bahwa Pada semester satu ini Kalian akan menerima Pelajaran katanya Untuk dua aspek Setiap semesternya Semesternya Semester satu Tiga bulan pertama Selipun Juli Agustus September Kalian akan menerima pelajaran katanya Aspek Kerajinan Kemudian 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 nanti Di bulan Oktober November Desember Kalian akan menerima Pelajaran katanya Aspek Pelajaran katanya Untuk itu Mari ikuti Pelajaran katanya Dulu Akan ada Kalian bisa Mengerjakan Tugas Ketaluasi Ataupun Aspek Yang besok Akan tak Sampaikan Di akhir Waktu Aspek Pelajaran Sudah Biar semuanya Baik Sebelum kita mulai Kolom disiapkan Satu Kupu Sasakan Dua Point Point Tiga Sumber Sumber Represi Yang lain Kulit Kupu Dari Kelargu Kelargu Yang adat Ataupun Madalah Dan sebagainya Selanjutnya Baik Jika kalian sudah Merhatikan Yakin Kalian nanti Kita akan Bisa Mengerjakan Etal Waktu Di akhir Pelajaran Pagi Hari ini Di akhir Pelajaran Pagi Hari ini Nanti Kalian Harus Mengerjakan Evaluasi Yang Bisa Diunduh Pada Lens Yang Sudah Tulis Di Slide Nanti Laki Baik Mari kita Mulai Sebelum kita Mulai Pak Kulitikan Dulu Gampang 40 Supaya Kita Mengalami Pandangan Kalian Ya Oke Inilah Pelajaran Bataknya Kelas 8 3 Bulan Utama Aspek Kelas Sinan Kita Lihat Slide Yang Pertama Di Layar Laptop Kalian Mas Masing Tampak Gambar Hasil Karya Kelasinan Kutal Bansa Bansa Kita Perkenal Akan Tinggi Budalanya Perkenal Akan Keterampilan Yang Dini Dini Rakyat Indonesia Sehingga Jika Dini Bersambungkan Masjara Dengan Budaya Dini Oleh Karena Itu Salah Pembasar Kalau Ini Harus Kita Lepaskan Masuk Pada Materi Toko Yaitu Kerajinan Dari Bahan Belum Apakah Itu Kerajinan Dari Bahan Belum Maksudnya Apa Kemudian Disana Terpulit Bahan Belum Berarti Nanti Ada Bahan Keras Iya Betul Kesempatan Pagi Hari Ini Sampai Jika Nanti Dua Tiga Pertemuan Ke depan Nanti Akan Pertesamikan Kerajinan Dari Bahan Belum Bahan Keras Nanti Sampaikan Selah Ini Ataupun Dibingan Tingkat Kelas Di Atas Kita Baik Yang Pertama Pengertian Kerajinan Dari Bahan Lunah Inilah Yaitu Kerajinan Yang Menggunakan Bahan Media Atau Barang Yang Bersifat Lunah Yaitu Lentur Lembut Empuk Dan Yang Saling Sama Mudah Dibentuk Bagai Bahan Dasar Pembuat Tanya Ini Nah Bahan Bahan Lulak Tadi Ini Selalu Bersifat Lunah Lunah Tadi Sudah Disebut Di depan Lentur Empuk Dan Mudah Ditentuk Nah Disini Kerajinan Bawa Ini Lulak Ini Dipedakan Menjadi Dua Tunis Berdasarkan Asal Dari Bahannya Yang Pertama Kerajinan Bahan Lulak Alami Ya Karena Sifatnya Alami Berarti Ini Sudah Ada Di Alam Ini Kalian Kita Maksud Sediakan Oleh Yang Maku Apa Kemudian Yang Kedua Kerajinan Dari Bahan Lulak Buatan Inilah Yang Dibuat Poli Manusia Karena Suatu Kepentingan Disini Bahan Bahannya Banyak Dibuat Karena Kepanggian Manusia Mampu Mengetahkan Bahan Lulak Kepentingan Apa Sese Itu Nanti Kita Sese Selanjutnya Selanjutnya Bahan Lulak Alami Nah Tapi Sobat Kita Ternyipan Bahwa Bahan Lulak Alami Dapat Diproduk Dari Alam Proses Diat Alam Dan Rindu Masjidat Kita Karena Alam Nya Tampang Kita Perlu Memproses Ya Maksud Dabrum Mengelahnya Dan Makin Mendikahkannya Tersediakan Oleh Allah Ya Alam Sebahagia Yang Kedua Dapat Ditemukan Di Bingungan Sekitar Kita Dalam Sebagainya Dan Cukup Merintah Ini Contohnya Apa Bahan Lulak Alami Ini Yang Pertama Ada Tengah Lihat Sedua Ada Serat Alam Setidak Ada Getah Dari Pohon Pohon Dan Seterusnya Dari Kulit Dari Kulit Binatang Kulit Kepohonan Ataupun Kulit Yang Lain Misalnya Anyam Bertelur Telurnya Itu Lagi Ambil Dari Intinya Misalnya Ada Kangkang Ada Kulit Itu Sudah Merupakan Bahan Masalah Berikutnya Tapi Itu Contohnya Tanah Lihat Tanah Lihat Ini Kita Tidak Terus Sulitan Untuk Mencari Karena Kita Berbeda Di Tanah Tanah Dapat Dibuat Atau Dibuksi Untuk Menjadi Kusih Keramis Atau Berberapa Kemudian Ada Pelopak Kisah Ada Daun Pandan Dan Sepertinya Pelopak Kisah Merupakan Bahan Alam Yang Mengandung Serat Alami Dapat Dibuat Melayu Berbagai Macam Fotografian Seperti Wadah Pisu Lukisan Cinti Dan Sepertinya Pandu Ketak Pohon Ya Tentu Kalian Perlah Ketemu Yang Namanya Pohon Karet Pohon Karet Menjadi Pohon Alam Dan Pohon Karet Itu Ketaknya Dapat Diproses Diproduksi Menjadi Bantuan Yang Lain Berarti Ketak Ketak Pohon Ketak Pohon Tentu Yang Memiliki Tekstur Dan Pola Abstrak Dapat Dibuatkan Sebagai Bahan Untuk Membuat Aksesori Yang Rupa Tanung Maupun Hidang Dan Sepertinya Nanti Dibuatkan Akan Bapak Dibuatkan Tambah Contoh Contoh Produk Kerajinan Jari Bahan Lurahan Nah Yang Ketaknya Atau Kulit Kulit Dengan Karakter Bahan Yang Lurah Bisa Terus Jaluran Dan Caper Cukum Mesti Biasa Bimbing Berupa Kulit Ataupun Wallang Dan Masih Dapat Dibuat Yang Lain Dibuat Berikutnya Inilah Berarti Ada Contoh Contoh Hasil Kerajinan Dari Tata Lihat Nah Kita Lihat Sini Ada Seduanya Ada Tata Tangan Yang Memegang Alat Dibuat Kucing Yang Kemudian Kucing Ini Setelah Kecian Waktu Dan Kocor Produk Akan Dapat Kecengan Seperti Ini Ya Ini Kucing Ya Kucing Dari Tanah Ya Ada Kendi Dari Tanah Ya Kecengan Dan Di Kecengan Panti Dan Kecengan Kecengan Ya Salah Kecengan Diolah Dikodok Bisa Menghasilkan Tanda Alat Tanda Yang Kecengan Kecengan Dan Panci Nah Ini Semua Di Daerah Jawa Tengah Maupun Di Y Sopat Kecengan Ya Kalau Di Tinggi Itu Ada Di Kasungan Bantul Ya Selanjutnya Contoh Kerajinan Dari Bahan Pelepak Pohon Ya Di Kitar Kita Banyak Kita Kemui Pohon Pisang Maka Pohon Pisang Pelepak 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 Dapat Dimanfaatkan Dibuat 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 Kalau Di Sini Ada Pas Pelepak Dalam Misalnya Ini Yang Kedua Ini Adalah Dalam Pandan Dapat Dibuat Menjadi Tikar Yang Beralih Tawak Selan Lalu Proses Penampungan Wak Nah Kemudian Disini Banyak Ya Diaturkan Fotografi Yang Tangan Yang Dibuat Anakan Dan Ini Juga Dibuat Selan Pandan Ataupun Kelopak Pisang Yang Sekerinkan Ini Ini Sudah Ya Ropan Ya Ini Dibuat Ropan Yang Saya Mampu Dibuat Kirim Sebenikan Satusnya Ini Contoh Produk Kerajinan Dari Pelepak Pohon Selanjutnya Ini Dari Ketak Pohon Ya Kita Lihat Ini Kita Tidak Dibuat Katakan Aku Sampaikan Bahwa Pohon Karet Mampu Menjaga Struktur Para Suka Atau Air Tetap Dapat Dendalikan Terus Kemudian Pohon Karet Ini Mampu Kita Menjaga U2 Yang Sudah Disuntur Sikulasi Karet Kita Maka Pohon Karet Di Alam Terus Ini Menjadi Apa Menjadi Sutan Wahana Misata Karena Begitu Pohon Ringgunya Dan Dibawahnya Cukup Tidak Banyak Jangan Yang Dibawah Selanjutnya Ini Setelah Pohon Karet Itu Bisa Dibuat Setaknya Ini Penderisan Oleh Ketan Karet Nah Ini Adalah Ketak 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 Ini Ketak Ketak Asli Pohon Karet Oke Lanjut Dituat Jadi Apa Ketak Karet satu, kita perlu membuat ban, bendaraan, kemudian disini ada miniatur kapal, juga ada belilang, belilang masa kini yang dipakai arahan sekarang, ini terbuat dari karet lalu, berikut adalah contoh kerasimen dari kuit, kuit banyak sekali, ini wayang dari kuit sapi, kuit kambing yang dikerlukan, kemudian dibahas di medan rupa, oleh pengrasi yang memiliki keahlian tinggi, yaitu wayang kuit berikutnya, ada jatet, jatet dari kuit, kulit sapi, kulit kumba, kulit kambing, ini harganya cukup mahal setelah menjadi jatet berikutnya, ini ada, apa, bunyata-bunyata kecil, ini terjadi kulit rang, ya, rang ternyata bisa dibuat segini rupa, menjadi jatah lanjut, ini dari perang juga, di kata segit yang rupa, sehingga menjadi tornamen lampu berikutnya, apa ini coba yang mana, ini dari kulitnya, ya, ini nah, ini adalah tornamen lampu, berasal dari bahan kulit, kulit apa, kulit telur, ya, kulit telur, ternyata, mampu dibuat, diproduksi, menjadi tas kuat bagina yang sepertus berikutnya, nah, ini ada sepatu jadi, dari coraknya, sepatu ini dari apa, ternyata, kulit apa kulit, buaya, ya lanjut nah, sekarang kita masuk pada kerajinan bahan luar buatan yang dimaksud dengan bagina dan luar buatan adalah bahan alam yang diolah untuk mikir rupa dengan diberi tambahan dan kimia sehingga bahan tersebut sebagai pengupasifat bahan buatan dari luar dan bersenuk intinya bahan alam yang diperlukan baginya gimana baginya itu sebagai pengupasifat bahan ya sifat bahannya bagaimana sifat bahan buatan mengganti luar dan mengganti untuk ini contohnya di sini ada gips ada lilin ada fiberglass gips dapat sebuah biayaan dingin tanggung tiga matahari nah ini contoh dari bahan luar buatan ada bubur kertas lilin praktisin paracin gipsum dan takgung bahan luar buatan lanjut contoh kerajinan dari gips sabun lilin dan tipe gelas nah ini adalah kerajinan burung baruga burung warga wali terbuat dari peranggir ini ya sedikit merupakan mineral yang kita menarutkan air dalam waktu yang lama kita sudah tidak dipadat nah gip kemudian ada lagi satu ini gambar cukup satu sekali ini terbuat dari sabun ini ini juga ada sabun modif bunga memotif binatang lalu ada ini dari gip ini speka mini ya speka mini ini aku speka terus ada dari fiberglass ya ini dari fiberglass yang mana fiberglass cukup gini bisa menjadi orang fiberglass ini juga fiberglass ya motif pupuk ini motif tawon kemudian dibuat yang lupa yang menjadi kantongan kunci aktif dan sebagainya juga dibuat untuk plakat ya plakat penghargaan piala dan sebagainya ini terbuat dari fiberglass selanjutnya prinsip perhasilan perhandunan bagaimana prinsip kita membuat perhasilan peranggilan tangan jelas ada peranggilan yang dibuat dengan peranggilan tangan seperti perhasilan perasa semua menggunakan tentukan atas peranggilan tangan manusia yang kedua peranggilan teknis menggunakan alat gantuk alat gantuk alat gantuk mesin yang lain untuk membuat shodip koda tahan lonak dibuat hidrati bahan ataupun produk yang lain kemudian yang ketiga berdaerah atau tradisional di sini melibatkan unsur kebiasaan dari suatu daerah perintip kerajinan ini kedairahan atau tradisional itu mampu mempindahkan produk kerajinan dari satu daerah atau daerah lain dan pembuatannya pun sebuah berguna-guna selanjutnya bahan lula kerajinan pemula alami dari talang liat kerajinan terakhir merupakan barang betah gelah yang melipu proses pemula-gara itu bagi berapa? muciat itu membuatannya bahan terakhir melipu proses yang terakhir tinggi kita lihat berapa bisa dibuat untuk berbagai semacam kerajinan yang penilai estetis tinggi lalu pengurusan studiator dan para nah ini lebih banyak menggunakan kritik keterampilan tangan mengikip memilih dan membatas kita belum ahli kita sedikit akan sukses dalam proses produknya tapi kalau sudah ahli ini satu hari bisa menyatakan fotografian berapa yang bisa bermacam makan lanjut disini berapa berbentukan i kecil dapat digunakan semua fotografian berapa itu memiliki fungsi perhatikan ini ya ini dipaksa berbagi bersambung untuk tempat wadah kemah yang ia hidup rurami terhambung dengan penyubung ini sudah kelamin Oke, lanjut Bagian akhir dari materi kita adalah Contoh, nah, hal-hal Pasaran perusahaan kali ini Sekitip Semoga Bersambaran kalian Untuk dapat memotongi dan memuasai Materi pasaran dari perusahaan rumah Dan Setelah aku akhiri Silahkan juga Klaim di tanah ini Untuk bisa Mengerjakan Soal pelatihan Silahkan buka di Kautan HBTT Ketik 2.0.0.0 Di video-video slide Pelatihan perangkat 1 Sumpah soalnya 5 Setiap soal 4.0.0.0 Jika betul semua Milinya 100 Inilah Akhir dari pertemuan kita, lalu Aku sampaikan terima kasih Semoga Kalian bisa Mengesatkan Keseluruhan Di akhir masa ini Dan Sedikit ilmu yang Patutkan Bisa membutuhkan Risik kalian Untuk memiliki Pencangkapan hidup Life skills Ya Untuk Kecepan Masa depan Masa depan Terima kasih Terima kasih Ini Tadi Bagi saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh